Ratusan kerbau di Batanghari mati mendadak, diduga terserang penyakit korok. Ratusan ekor kerbau milik warga di kejamatan Maros Seboilir, Kabupaten Batanghari, terserang penyakit ngorok. Akibatnya warga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Sejak 10 hari terakhir, sejumlah ternak milik warga di kejamatan Matos Seboilir, Kabupaten Batanghari, mengalami mati mendadak, akibat terjangkit penyakit ngorok atau septicamia epizotia. Wabah yang menyerang hewan ternak jenis kerbau ini membuat pemilik ternak di desa terusan, kejamatan Maros Seboilir dan desa sekitarnya menjadi panik. Pasalnya, hanya dengan hitungan hari ratusan kerbau mati dengan sia-sia. Rata-rata kerbau yang diserang penyakit pada usia muda dan ternak yang tidak ditangani dengan cepat dalam hitungan jam, kerbau langsung mati. Menurut warga sekitar, setiap harinya kerbau yang mati mencapai 8 ekor. Jika ditotalkan selama wabah menyerang di desa terusan ini, sudah hampir 100 ekor yang mati. Itu sekitar 10 hari, ya. Sekitar 10 harian, ya. Kerbau itu kan, mayoritas saya per hari itu berpuluan, Kalau sehari itu sampai kemarin yang puncak itu sampai 8 ekor. Yang mati sekarang, di sana 7, di sini berapa, Pak? Sekitar 5. Itu 12 ekor yang mati modal. Jadi total yang terkena penyakit ini berapa banyak? Ini yang masuk di kawasan ini yang hampir 100 ekor. 100 ekor kerbau sudah, ya. Menurut pihak setempat, penyebaran penyakit yang menyerang hewan ternak di desa terusan ini telah dilaporkan secara lisan ke Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari. Warga berharap agar pemerintah daerah segera turun tangan dan mencarikan solusi agar penyakit hewan ternak ini segera pulih. Mendadak, kadang-kadang itu punya anu itu kan hanya menung, yang dia meleleh. Itu tidak lama itu, 24 jam itu paling lama itu mati gitu. Kalau begitu itu kadang-kadang ini, yang umum-umum setahun itu banyak juga kena. Umum setengah dua tahun ini kena juga. Jadi kalau istilah penyakitnya kami tidak tahu, bukan? Ini yang mati, yang mati dalam 20 tahun, yang tak pakai sot 20 tahun, sekitar hampir satu kan kalau hitungi pada itu. Kena itu lah dikasih tahu, orang dirasa gitu kan? Rasanya penyakit-penyakit di situ. Untuk mengurangi kerugian dan kematian jauh lebih banyak lagi, sejumlah peternak terpaksa memotong paksa ternaknya dan menjual dengan harga yang jauh lebih murah. Selama hampir dua pekan ini, peternak mengalami kerugian ditaksir mencapai 10 miliar lebih. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.